Selamat malam semuanya Selamat malam Ya kenalin nama gue Tulus Dan gue ini adalah Fresh Graduate Pandemi ya Gue lulus D3 Elektro tuh pas pandemi Jadi terpaksa wisuda online Gue pokoknya gak mau wisuda online temen-temen Tapi gue tuh takut Pas lagi wisuda online di tengah-tengah acara dibubarin sama wisuda pangkalan Jangan wisuda disini mas, bilang ke saya Takut gue Selain takut, ya wisuda online emang gak enak Karena gak semua orang mempunyai kondisi proper untuk wisuda online di rumah Contohnya temen gue Pas wisuda online tuh backgroundnya tembok retak kayak kontrakan teroris bang Dan mungkin ada juga kampus yang mengakali dengan pakai virtual background biar sama semuanya Cuma sekali lagi Gak semua orang punya background polos warna biru atau hijau Ada juga yang backgroundnya tuh sama kayak warna baju Pas pakai virtual background tuh nembus Keliatannya cuma kepala melayang pakai toga gitu Kasian rektor bingung ya kan Widih kuyang sarjana nih Ini karena pandemi tuh gak enak banget Sekarang gue jadi susah nyari kerja Karena bodoh sebenernya Cuma karena pandemi jadi banyak temen Iya gue bodoh gitu bang Gue udah 3 tahun belajar elektro tapi gue ngerasa Pengetahuan gue tentang listrik tuh kayak gak ada Paling gue tau cuma satu Kalo misalnya mama gue lagi masak nasi gue gak boleh nyetrika Ntar listriknya jepret itu doang yang gue tau Pas jaman kuliah aja nih Di saat temen-temen gue udah pada bisa benerin jam digital gue cuman bisa benerin jam tidur Jam tidur gue teratur pas kuliah setiap dosen ngajar Soalnya ada di dosen gue bang Kalo misalnya Dateng nih dateng ngajar bawaannya bikin tidur mulu Orang bingung nih dosen apetis uya kuya Tidur mulu Makanya gue gak kebayang banget kalo misalnya nih dosen ngajar di kuliah online gitu Terus gue belajarnya di ruang tamu sekeluarga gue tidur Dibangunin sama warga pake tepuk tangan Jika kamu mendengar tepuk tangan bangun Dan gue kan baru lo nganggur gitu bang Baru nganggur cuman temen gue udah ada yang ngeledekin Ngeledekin ya dia bilang kayak gini Ah lu si lu D3 jelek S1 lah ya Menurut gue D3 bagus bang Hemat waktu cuman 3 tahun Kan enak lulus duluan Lebih cepet nganggur Dan nanti saat S1 baru lulus masih nganggur masih nyari kerja Gue yang D3 udah bisa nasehatin Lu nganggur bro Iya nih susahnya nyari kerja Tenang aja bro Rejeki itu udah ada yang ngatur Mungkin 2 sampe 3 bulan ke depan lu bisa kayak gue Kerja terbiasa Dia bilang katanya lu sih D3 elektro paling jadi tukang servis Yah gue gak setuju karena D3 elektro juga bisa kerja di PLN emang Bagian foto Permisi listrik Sekian dari gue tuh lulus terima kasih Kenapa ya Kenapa ya kalo gue ngerasanya ngambang-ngambang aja nih lulus Lo ininya Jokesnya terus juga cara lo bawainnya gitu Karena banyak pengulangan ya misalnya Kalo tadi si Raiz Marasabesi itu mengulang katanya gitu Yah orang ben panik kalo lo yahnya doang Yah yah nah itu diulang-ulang terus gitu Terus yang bikin gue agak sedikit tidak menikmati Apa namanya Performa lo di malam hari ini Adalah jokes pertama lo begitu ngomong lo takut Wisuda online digerebek sama wisuda pangkalan gitu ya Itu kan udah gak ada-ada ya Tapi kemudian lo ngomong selain takut gitu Ini aja yang di depan sebenernya udah main-main gitu Jadi kepercayaannya tuh gue turun gitu Nah itu yang mengganggu gue di awal gitu Gitu lulus ya Mudah-mudahan bisa lolos sih Ya makasih Cing Ini prediksi gue Sebenernya tadi tuh Sebenernya rapi aja Ada satu beatnya gak kena Makanya gue kasih reaksi Karena gue juga kaget Nope begini tadi parah lu pe Bukannya kasih support lu Apa kayak ketawa-ketawa respect lu gimana sih sama temen diri Jadi sebenernya rapi-rapi aja Orang gue ketawa tadi Karena gue menemukan kelucuannya Tapi gue curiga Lu udah capek sama materi itu Kayak robot gitu Kayak gak organik gitu Kalo level rapi Rapi-rapi aja Mungkin di luar kecerita-kecerita itu Gue curiga nih Lu ada di level dimana harusnya keresahan murni Dengan level stand up seperti ini Dengan skill seperti ini Dengan pengalaman seperti ini Lu gak ngomongin lagi hal-hal kayak gitu Gak ada apinya gitu matanya Manggung aja Apalagi anda kan memang sering ikut acara lomba dan segala macemnya Gue yakin tuh Tempat menang juga dia Ya tau soalnya Gue yakin tuh bit-bit tuh bit-bit Yang udah lu pake terus Jadinya Gak ada Kegirangannya Atau mungkin Emang tulus udah harus masuk ke level dalam karirnya Dimana dia ngomongin apa yang dia pengen ngomongin Bukan apa yang dia pikir penonton akan lucu Oh oke Ya lu sih Makasih bang Siap thank you Cara paling bagus bertahan di kompetisi adalah untuk tanya pada diri lu sendiri Lu lagi pengen ngomongin apa saat ini juga yang kontekstual dan relevan gitu Itu yang paling penting Bukan gue yakin materi terbagus gue bertahun-tahun yang lalu gue mau bawain disini Nah itu celakanya bisa disitu Itu aja sih Makasih bang Tapi sebenernya dit kalau misalnya dengan gak ada penonton disini seharusnya Lebih Lebih Ini gak sih seorang komika kayak Yaudah gue pengen keresahan gue aja tanpa harus ada kaitannya sama Penonton gitu untuk Untuk Apa namanya Menyenangkan penonton gitu Iya itu plus minus sih ya Iya kan Sebenernya Kayak misalkan tadi si siapa? Si Davi kan kalau misalnya kita biasa ada penonton itu pecah banget pasti Bener gak? Tapi karena Yang nonton kita-kita aja kita semua smart dan kita With experience And You know Tapi ya walaupun ada penonton banyak Buntut-buntutnya yang menilai tulus adalah jurinya Iya betul Jadi Untuk penonton Sih gak apa-apa Tapi masalahnya kita tahu gitu Jadi bukan cuma sekedar materi ya Bukan ninggalin materi Ninggalin typical beat Dari Gue bawain yang gue pikir akan bikin ketawa penonton Sama gue bawain apa yang gue pengen omongin Gue curiganya itu aja sih Itu mungkin kecurigaan kami Gitu Oke gitu Tepuk tangan sekali buat Tulus Tulus Terima kasih Eee Tepuk tangan essentially Tepuk tangan Tepuk tangan Tepuk tangan Terima kasih.